Hai teman-teman, balik lagi di channel ini dan sekarang saya kedatangan sebuah gadget yang kayaknya menarik banget untuk dibahas Jadi kita nggak bahas smartphone, kali ini kita ngebahas sebuah TWS yang kayaknya sekitar sebulanan ini viral banget Selalu muncul di branda sosial media saya dan e-commerce saya nggak di TikTok, nggak di Shopee, nggak di Tokopedia Kayaknya berseliburan ya TWS model kayak ini Kayaknya cukup menarik Ya padahal saya sih sebenarnya masih pake Vivo TWS R2 ya Nah ini so far untuk harian sesi dia masih oke, harganya juga cuma Rp200 ribuan kecil Nah untuk TWS yang kita bahas ini harganya tuh teman-teman bisa dilihat disini ya Harganya sebenarnya hampir Rp300 ribu, cuma kemarin ada promo jadi cuma Rp200 ribu kecil aja Kayaknya cukup menarik, jadi yaudah Rp200 ribu kita beliin deh Siapa tau cocok, kalau ngecocok yaudahlah cuma Rp200 ribu gitu ya Bisa dilihat disini kayaknya fiturnya menantang banget Ada display-nya kayak gini, bikin saya penasaran dan modelnya memang kayak-kaya ala-ala Airpods Pro kayak gitu Jadi ini ada TWS Mini Bass A8 dari Mini Bass Dulu saya pernah bikin videonya tuh di harga yang Rp100 ribuan yang seri M5 kalau nggak salah Itu ya harga segitu sih fiturnya oke, kalau suaranya ya ya so-so lah Rp100 ribuan apa yang bisa diharapin gitu ya Oke langsung aja, yuk kita penasaran fitur, spek, build quality dan audionya bakalan kayak gimana Langsung aja ini dia kotaknya simple kayak gini Jadi biasain kalau beli barang-barang kayak gini tuh bikin video unboxing pas dateng Kenapa? Karena nah kayak gini nih, ini kan ada kayak petunjuk dari seller ya Jadi kalau ada apa-apa hubungin karena ada garansi 1 bulan Soalnya jujur aja, barang-barang kayak gini tuh agak untung-untungan Kadang dikirim barang bagus, kadang nggak bagus Jadi agak hoki-hoki yang dikit, jadi ya bismillah aja deh Terus untuk, ini kotaknya kayak gini doang nih Tuh, manual bukanya pakai bahasa China Jadi ini ya produk OEM sebenarnya ya Tuh, kopi dari Airpods Tapi ya udahlah, kayak begini Terus ini ada unitnya Nanti kita bahas unitnya kayak gini Diplastikin Nanti kita buka dulu Oke Plastiknya kayak gini Nanti untuk build quality dan segala macemnya Kita siapin nanti Dalamnya ada Wih keren Dalamnya ada, ini apa sih? Lanyard ya Lanyard atau lenyar Ini gantungan Itu sih Tangan gitu Kayak strap bisa dipasang di Ya, bisa dipasang di bagian sini Keren sih Harga segini yang dikasih Lanyard kayak gini Terus ini Kabel charger USB-C to C Saya nggak pakai Saya pakai Bawaan dari smartphone aja Terakhir Ini kita dapat Ear tips cadangan Ada 3 SML Jadi kalau Biar fitting lebih enak ya Tinggal dicocokin aja Sisanya gini aja Udah nggak ada Charger Jadi charger harus bawa Pakai Sendiri Oke, jadi ini dia Penampakan case dari TWS Mini Bass A8 Pro Tampilannya jelas ya Ini seperti Airpods Pro Nggak diragukan lagi Bentuknya Airpods Pro banget Jadi Perbedaannya Paling bisa dilihat disini Ini ada agak cekungan Gini ya Di bagian Tutup case ya Ada tulisan Mini Bass Dan di bawahnya ini Ini tuh layar LCD Yang nanti bakalan kita Cari tau fungsinya Lebih dalam Untuk tampilannya kayak gini ya Tuh Dia ada Lubang untuk strap Dan tongan tali Di bawahnya ada Core USB Type-C Dan speaker case Dan di belakang Ada tombol power 1 Jadi tampilannya kayak gini Untuk build quality Sebenarnya So-so ya Harga 200 ribuan Masih bisa diterima Tapi yang jadi pertanyaan adalah Build quality Nanti kalau jatuh Misalkan nggak sengaja Kayaknya plastiknya tuh Kurang meyakinkan Jadi hati-hati Kalau sampai jatuh nih Khawatir pecah Dan ya Nggak bisa nyala Nanti nggak bisa dipakai Jadi pastiin Kalian hati-hati Saya nggak tau apakah Mini Bass Atau aftermarket Jual case-nya Tapi kalau ketutup case Biasanya layarnya jadi ketutup Jadi kurang Kurang bisa kelihatan layarnya Jadi ya Pastiin aja Jangan sampai jatuh Oke Langsung ya Kita coba buka dulu Nah Ternyata Yang bikin keren nih Ketika dibuka kayak gini Jadi ketika case-nya kebuka Atau case-nya ketutup Dia tuh Ada fitur Semacam Animasi ya Tuh Ketika dibuka Case-nya kebuka gini Dia ikutan kebuka Ini keren sih Di harga segini Kayak begitu keren Terus Kalau kita Cabut Earphone sebelah kanan Nah Animasi Yang ikut ya Earphone sebelah kanan Diangkat Kita taruh balik gini Earphonenya kembali Sebelah kiri Kita ambil Tuh Animasinya Bener-bener smooth ya Nggak Lagi-lagi dan responsif Kita angkat Dia langsung Kasih animasi Ini menurut saya Segini sih Keren sih Oke Sekarang kita Coba Cek-cek bagian Earphone ya Untuk earphone-nya Ini masih sama ya Airpods Pro Wannabe Mirip-mirip Seperti Airpods Pro Terus Untuk ear tip-nya Nanti disesuaikan aja Supaya fitting Di telinganya Lebih oke Nah dia menarik Dia punya In-ear detection Jadi Sensor-sensor yang Hitam-hitam Ini tuh Ini in-ear detection Jadi Kalau dipakai Di kuping Ketika musik Nyala Gitu ya Dicabut Nanti Musiknya Stop Kita pasang lagi Musiknya nyala Dia otomatis Mendeteksi In-ear detection Di bagian sebelah Sini nih Buat teman-teman yang belum tau Mungkin Ini kayak ada area kecil Ini touchpad Mengganti fungsi Jadi bisa di slider Ke atas gini Buat Ngedein volume Di bawah gini Untuk mengurangin volume Dan kalau kita tap Satu kali Dua kali Atau tiga kali Biasanya Untuk navigasi Menu Di music player Jadi Keren Kalau untuk earphone Ini No issue Ini keren sih Saya udah coba juga Ya fitting di kepalanya Enak Karena kan Dia gak perlu Bikin desain baru Tinggal contek aja tuh Desainnya Airpods Pro Dan fittingnya Enak Oke Lanjut Sekarang Kita Akan lihat Fitur apa aja Yang ada di layarnya Tapi sebelumnya Kita coba Koneksiin dulu Untuk koneksi Untuk koneksi Bluetoothnya Ini sebenarnya Relatif gampang Ini mini bass A8 Pro Ini Relatif gampang Jadi Yaudah Kita tinggal Tutup gini Dia gak terkoneksi Ketika Dibuka gini Dia langsung Konek sama Mini bass A8 Pro Ini saya cobain Pakai Xiaomi 13T Koneknya gampang sih Ini Mini bass A8 Pro Dan Ini tuh Codecnya Dia Punya Codec SBC Dan AAC Jadi Dua codec itu Standar banget sih Di earphone Saat ini Jadi ya Segitu aja sih Harusnya Udah Cukup ya Oke Sekarang kita bakal Explore Fitur Dan menu Apa aja Yang ada Di displaynya Jadi untuk Nyalainnya Tinggal kalian Tap dua kali aja Kayak gini Ini ada Menu screen lock Supaya gak sengaja Ketekan-tekan Kita tinggal Geser gini aja nih Nah Ini biar langsung Kebuka Di menu pertama Ada Pilihan bahasa ya Saya taruh di inggris aja Dia gak punya bahasa indonesia Terus kita geser sini Ada light level Ini untuk Mengatur kecerahan Dari TWS nya Saran saya sih Jangan terlalu Tinggi Karena apa Karena dia pake baterai Jadi akan nguras baterai Jadi saran saya ya Segini aja sih Harusnya cukup ya Lanjut Disini ada Alarm Bisa di set up 30 menit Sampai 1 jam Terus Kita geser lagi Disini ada Ecolizer Ketika terkonek sama Music player Ada pilihan Ecolizer normal Rock Pop Terus Klasik Dan jazz Jadi Nanti bisa atur Ecolizer Yang disediain Langsung dari Cast TWS Tapi saran saya sih Pake normal aja Karena biar suaranya Jadi gak aneh Dan kita bisa tau Kualitas Kualitas earphone nya Kayak gimana Jadi gak usah pake Ecolizer Taruh di normal aja Kalaupun mau Dipake Baiknya sih Taruh Pake fitur yang ada Di smartphone Biasanya Suaranya lebih bagus Daripada Yang Bawaan dari TWS Saya udah cobain Oke untuk fitur Noise reduction Yang tersedia ini Kita coba ya Jadi nanti akan munculin Notifikasi suara Kayak gini NNC on Jadi ini untuk ANC nya ya Kurang lebih Desibel nya memang Kecil ya Paling Bisa ngurangin 3-5 desibel Terasa sih Kalo pake 2 Terutama untuk Ngurangin Angin ya Tapi untuk suara-suara Kayak orang Orang yang lagi lewat Kendaraan Itu gak bisa Hilang 100% Masih kedengeran Tapi untuk angin aja sih Itu terasa banget sih Lumayan terasa ya Di kuping Terus untuk di mode Ini Untuk mode Transparency mode Dia juga sama Fiturnya kebalik Dari ANC Jadi dia Bisa bikin suara-suara Dari luar Lebih masuk Ini juga sama Ada efek Tapi gak signifikan banget Sementara untuk Di fitur Spatial audio Dia gak ada sama sekali Jadi ini gimmick Ini cuman gimmick aja Cuman kepake ANC Sama Transparency mode Oke Lanjut Disini ada Volume power Dari music player Jadi volumenya kita bisa Atur dari sini Gak harus megang-megang Smartphone Tuh Bisa Teman-teman lihat ya Bisa di Atur dari sini Lanjut Ini adalah Music player control Bisa nampilin Saya coba masuk ya Ini tuh bisa nampilin Nah bisa nampilin Ini bisa nampilin Informasi lagu yang Sedang kita tonton Ada judul lagu disini Terus kita bisa next Kayak gini Terus bisa di pause Bisa juga kita Previous song Jadi enak banget Gak perlu sering-sering Megang smartphone Lanjut ada flashlight Ini fitur Seperti center Jadi kalau dibutuhin Walaupun cahayanya Ya kurang banget ya Kepake Kalau dibutuhkan Ini ada bluetooth Shutter camera Jadi Kalau kita lagi Buka kamera Buka kamera Kayak gini Kita tinggal Klik aja kayak gini Nah Shutter kameranya Bisa dipake Untuk Teman-teman Mau selfie Atau Mau Foto diri sendiri Tapi gak ada orang Bisa Pake Bluetooth Shutter Lanjut disini Nah ini fitur Navigasi sosmed Jadi kalau kalian nonton TikTok Atau nonton Reels Gitu ya Bisa pake ini Untuk navigasi Sosial media Yang lagi Kalian Tonton Kayak ini Misalkan Lagi nonton Live shopping Kayak gini nih Kayak di TikTok nih Lagi nonton Live shopping Disini tinggal Kasih like Kalau mau kasih like Tinggal tekan Gini aja Atau Kita mau Scrolling up Kayak gini tuh Tinggal di scrolling Gini aja Jadi Enak nih Gak usah Hampirnya layarnya Ditaruh gini aja Kita bisa Scrolling up Ya Itu Cukup oke kok Disini Terus Bisa juga Di preview Kayak gini Bisa juga Dikasih like Jadi ini Fiturnya Ngebantu banget sih Buat yang Agak-agak Mager gitu ya Terakhir Ini Jam Bisa nampilin jam Jadi kurang lebih Fiturnya Kayak gitu Nah untuk fitur keamanan Disini ada fitur Find My earphone Find my earphone Ini Fiturnya keren Karena kalau kalian Gak sengaja Earphone kalian ini Jatuh Di kemana Entah kemana Gak tau Kita pengen nyari tau nih Kita tinggal Tekan gini aja nih Nah Ini Suaranya kayak gini Ya Jadi Kita bisa Wah Ada dimana nih Nah gitu Ini fitur Kecil simbol Tapi Kalau pas Hilang gitu ya Ini mungkin kepake banget sih Jadi kita bisa tau nih Earphone kita jatuhnya Dimana Oke Seperti Itu Lanjut Nah ini pilihan Screen locknya ya Kita bisa pilih Ada beberapa pilihan Sayangnya kita gak bisa Apa Customize ya Gak bisa Itu Apa saya namanya Ngeimport dari Galeri di smartphone Kesini Itu gak bisa Jadi terbatas Pilihannya ya Cuman dari TWSnya aja Nah ini sudah berubah Kayak gini Ya Oke Ini aja sih Untuk fitur-fitur Yang ada Di bagian Displaynya Fiturnya ada banyak banget Dan So far Saya cukup Oke sih Sama fiturnya Di harga segini ya Terakhir Untuk Musik qualitynya Kayak gimana bang Jadi untuk Musik Qualitynya Disini Yang Saya mau Kasih tau Sedikit aja Jadi Karakter dia nih Karakter si Minibase A8 ini Sebenarnya Bushhead Dia lebih cenderung Ke arah Bushhead Jadi teman-teman Yang cari TWS Bushhead Ini sih Sebenarnya Udah cukup Oke Cuma Memang Claritynya Mungkin Karena saya Udah Biasa pake Vivo TWS R2 Posisi Claritynya Sedikit Ada di Bawah Vivo TWS R2 Jadi Yang biasa Pake ini Terus ganti Kesini Perbedaannya Nggak terlalu Signifikan Jadi saya Nggak bisa Bilang Ini jelek Banget Enggak Ini Sebenarnya Juga Nggak bagus Bagus Vivo TWS R2 Ini Oke Nah Yang ini Sedikit Di bawah Si Vivo TWS R2 Cuma Memang Bushheadnya Itu Dominan Banget Tapi Ya Dia Nggak Sampai Bocor Bocor Kemana Mana Masih Cukup Enak Di Kuping Terus Vokalnya Memang Jadi Kayak Sedikit Kebelakang Ya Talk Stagingnya Jadi Kurang Luas Cuma Ya Nanti Dibantu Sama Equalizer Dari Smartphone Kalian Tinggal Atur Atur Aja Kalau Di Xiaomi Ini Kan Udah Saya Biasa Pakai Tarong Di Rock Atau Bisa Juga Di Klasikal Antara Elektronik Sama Gist Juga Kayaknya Untuk Beberapa Genre Musik Ini Bisa Dipakai Ya Jadi Untuk Volume Maksimalnya Yang Cukup Nyaman Dipakai Itu Antara 70% Itu Udah Cukup Oke Kalau Lebih Dari Itu Agak Sedikit Kurang Nyaman Di Kuping Sama Di Telinga Ya Kayak Gitu Untuk Baterainya Nah Baterainya Ini Dia Case Di 400 Milliampere Untuk Baterainya Dan Case Di Earphone Ini 30 Milliampere Jadi Saya Udah Coba Nih Sambil Unboxing Kan Saya Udah Edit Juga Videonya Saya Coba Pakai Sekitar 3 Jam Lebih Sedikit Dia Masih Kuat Berkali Abis Dicas Abis Dicas Pakai Lagi Abis Dicas Pakai Lagi Sekitar 3 Jam Nah Untuk Nge-charge Kurang Lebih Satu Jam Dan Pastikan Teman-teman Pakai Charger Yang Kecil 1 Amper Atau 1,5 Amper Jangan Charger Yang Besar Karena Baterainya Biasanya Merak-merak Kayak Gini Baterainya Lemah Jadi Gampang Jebol Dan Gak Bisa Dipakai Lama Kalau Kalian Pakai Charger Yang 1 Amper Atau 1,5 Amper Harusnya Baterainya Lebih Awet Terus Salah Satu Masalah Yang TWS Murah Kayak Ini Biasanya Nggak Sinkron Antara Baterai Earphone Kiri Sama Kanan Itu Nggak Stabil Kadang-kadang Masih 90% Kita Car Sedikit Atau 100% Jadi Kurang Apa Ya Bisa Dibilang Kurang Stabil Dan Kurang Pas Tapi Yang Nggak Sampai Ganggu Oke Segini Dulu Aja Untuk Mini TWS 8 Ini Saya Cuma Nyobain Teman-teman yang mau beli juga Saya Taruh link pembeliannya Di beberapa toko online Di bawah Silahkan Dicek aja Apalagi yang mau ditanyain Nanti mungkin kita bikin Review Kesehariannya mungkin Langsung aja ya Yuk Thank you